Assalamualaikum selamat datang dan selamat bergabung lagi di youtube channel Porpor bersama aku Sahlan Ini hari-hari penuh dengan semangat, so bagi kalian sakit semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Jadi di video reksinya kita kali ini sesuai dengan judul yang dibawah Jadi ini adalah salah satu permintaan teman kita juga yang ada di negara malaysia Saudara serumpun kita tentunya Jadi dia DM sahlan disana dan dia langsung mengirim link Ya kita langsung react aja gitu Ya kalau hasil videonya nanti agak gelap ya harap dimaklumi Karena kita nge-recordnya sekitar jam 12 malam Jadi di video kali ini adalah salah satu video yang sangat direkomendasikan Yang mana 5 youtuber yang membuat video-video film pendek yang terkaya di negara malaysia So jadi aku juga merasa penasaran siapa-siapa aja 5 youtuber ini Yang membuat video-video pendek yang terkaya di negara malaysia So langsung aja kita tonton videonya Let's go Oke jadi kita sudah di video Jadi bagi kalian yang bersingkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat sahlan lebih bersemangat lagi Jangan lupa juga polis Instagram sahlan disini Disana kita bisa berbincang tentang perhutuban dan mengenali sahlan lebih dekat lagi So jadi seperti biasa kita tengah mundur 3, 2, 1, mulai Boom Anda sedang menonton Top 5 Malaysia Video film pendek di Malaysia merupakan antara kategori video di YouTube yang paling digemari oleh sayang Malaysia Yang sering buat video budak TikTok itu kalau tidak salah Ya aku kenal dia Kaya di Malaysia Tahniah Haziq Mazlan Anda telah memenangi giveaway duit dari admin Sila DM Instagram top5malaysia untuk tuntutan hadiah Nak beli perfume original dengan harga yang murah Pergi ke Bailia underscore perfume Banyak perfume berjenama seperti Gucci dan Versace menanti anda Nombor 5 Mr. Kokom Mr. Kokom yang berumur 29 tahun merupakan Tunggu teman-teman Mr. Kokom ini aku satu tahun yang lalu sudah kenal beliau Karena salah satu video dia sempat viral semalam yang berjudul Balik Negara Kau lah Ya betul Aku dah kenal dengan MR Kokom Tapi ya belum ada rezeki lagi untuk datang ke negara Malaysia ya Bukan itu sahaja Mr. Kokom juga mempunyai Mempunyai syarikat sendiri iaitu Kokom B Studio Dan mempunyai 14 orang pekerja Selain itu Kini beliau mempunyai lebih 655,000 subscribers Dan lebih 100 juta jumlah tontonan di Youtubenya Menurut Social Blade Pendapatan bulanannya di Youtube adalah antara RM3,000 hingga RM50,000 sebulan Selain di Youtube Beliau juga menghasilkan pendapatan dari Facebooknya Yang mempunyai lebih 800,000 pengikut Dan menghasilkan pendapatan melalui syarikat pengiklanannya Nombor 4 Zuki Zuki atau nama sebenarnya Zulkifli Muhammad berumur 28 tahun dan asal dari Kelantan Yang sering buat video dengan Pak Sabah Pak Sabah tu? Menggunakan telefon bimbit untuk menghasilkan Ya ini siapa namanya yang Bapak-bapak ini siapa namanya? Kalau nggak salah ayah bertuah dia ya Dengan kejayaannya beliau mampu membeli kereta Mazda RX8 pada tahun 2016 secara tunai Menurut Social Blade pendapatan bulanannya di Youtube adalah antara RM5,000 hingga RM80,000 sebulan Nombor 3 ASA Productions ASA Productions merupakan Youtube channel oleh kumpulan tim buatan Oh ya ini aku kenal juga ni Ada salah satu video dia yang viral tu Jadi ni aku kenal juga yang nama berapa ni Ya aku kenal dia Dia sempat viral juga si videonya di negara Indonesia Iaitu yang berjudul Berani Cikgu Rotan Saya Terus tu tanda tanya gitu Betul-betul Tapi aku jarang react dari mereka Ya gimana ya Ya begitulah gitu Tuan Ijazah Sarjana Muda Kewangan dari Unitan dan seorang yang meminati sukan bola sepak Beliau berani mengambil risiko mengundur diri daripada alam pekerjaan sebagai eksekutif kepada pengarahan filem pendek Tim buat hal ditubuhkan pada Mei tahun 2016 demi berkongsi hobi yang sama merakam video bersama 3 lagi temannya Selepas beberapa bulan tim buat hal mengembangkan sayap dan membuka sebuah produksi ASA Productions Kini channel ASA Productions mempunyai lebih 800 ribu subscribers dan filem pendeknya Pernah mencapai sehingga 14 juta tontonan hanya pada satu video Ya berani Cikgu nak rotan saya betul-betul Youtube adalah antara 6 ribu hingga 100 ribu ringgit sebulan Wow itu berapa duit cuy Syahmi Sazli atau nama sebenarnya Muhammad Syahmi Sazli Ini aku kenal Ini aku kenal Yang apa namanya Yang baju Apa dah Aduh Luh Ini yang Syahmi Syahmi siapa Yang Oh aku lupa namanya coy serius Ini Syahmi tapi semalam dari Bang Syahmi ini membuat salah satu video yang mana Apa ya judulnya semalamnya Syahmi Syahmi ya Syahmi malam raya ya kalau gak salah Jadi Itu besok kita react Kita mau review tentang video dari Abang Asif ini So Aku kenal mereka serius Aku kenal mereka Karena ini sering di react oleh Salah satu youtuber juga Iaitu NDTK Dan Video nya itu Wow Kocak-kocak banget coy serius Menghibur gitu ya Serius Ya ini satu lagi Ya ini satu lagi Betul 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 Kepada Syahmi Berupakan seorang youtuber yang sangat popular di Malaysia dengan drama pendek dan paradinya Bermula dengan hanya sekadar Alif Irifan Oh ya ya betul betul Tahu tahu ingat dia Dalam dalam suntingan video Alif Irifan kini mempunyai video Yang sering buat apa namanya Yang sering buat video tiktok ya Dan mempunyai 8 orang pekerja Dalam masa 3 tahun sahaja Channel Alif Irifan telah mencapai lebih 2.4 juta subscriber dan lebih 200 juta jumlah tontonan Alif Irifan juga memiliki kereta mewah seperti Audi TT, GTR yang berharga lebih 200 ribu ringgit dan BMW 3 series Menurut Social Blade Pendapatan bulanannya di YouTube adalah antara 30 ribu hingga 500 ribu ringgit sebulan 500 ribu ringgit sebulan 500 ribu ringgit sebulan Youtuber filem pendek terkaya di Malaysia Kerana jumlah tontonan dan subscriber YouTube-nya yang sangat banyak Dan merupakan YouTuber yang paling muda dalam mencapai kejayaan dalam media sosial Bila siapa yang ingin membeli susu pisang gelofah Boleh tekan link di description di bawah Nak menang giveaway duit? Wajib tekan like, subscribe Wow 5 YouTuber yang terkaya yang membuat video-video film pendek yang ada di negara Malaysia Wow Yang sering aku tonton video-nya sih terus terang ya Dari siapa namanya? Si Shami tadi ya? Ya Shami ya kan namanya Iya dari dia Itu yang ada yang 2 orang itu Itu lucu banget Saya serius Video-video mereka sering di react oleh YouTuber Indonesia Yaitu dari Bang Inditeka Aku ngeliatnya Ngeliatnya sudah lucu aja gitu kan Gimana ya? Mengkocok perut gitu ya Oke teman-teman Jadi ya Buat Pemuda-pemuda yang berkarya di negara Malaysia Apalagi YouTuber yang Terkaya di negara Malaysia Yang membuat video-video film pendek Insya Allah Semoga mudah-mudahan Semakin berjaya terus Dan bisa menghibur negara-negara lain Terkhususnya di negara Malaysia Seja dia Gila coy Keren 5 YouTuber yang terkaya di negara Malaysia Yang berhasil membuat video-video film pendek Wow Semoga bisa berjaya terus Semoga sehat selalu Dan ya Bisa lebih baik dari yang terbaik lagi gitu ya Seja dia bagi teman-teman yang ada di negara Malaysia Silahkan jumlahkan hasil-hasil ringgit tadi di bawah Silahkan komentar di bawah Karena kalau udah hitungan yang agak besar ringgit itu aku Terus terang ya Aku terus terang Tidak begitu pintar untuk menghitung dan mengkali-kalikan Ringgit Malaysia ke Indonesia gitu Jadi ya Saya rasa cukup sampai di sini video ini Lebih dan kurang Saya minta maaf Bagi kalian yang baru singkat channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini Kemudian media Saya, 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 Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye